Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dikisahkan seorang pria yang terlihat seperti gelandangan Tengah melamun di dalam kamarnya sambil menatap langit-langit Pria itu bernama Edo Dia sebenarnya adalah seorang penulis yang telah memiliki kontrak dengan sebuah penerbit ternama Namun ketika mau memulai proyek buku baru Edo malah mengalami kebuntuan dalam merangkai kata-kata Edo mengalami stres yang sangat parah Dan tanpa terasa semua itu telah berlangsung selama berbulan-bulan Merasa suntuk dengan apa yang terjadi Edo malah menghabiskan hari-harinya dengan melamun dan minum-minuman beralkohol Sejak saat itu dia merasa hidupnya telah tenggelam ke dalam keterpurukan yang tidak bisa lagi terselamatkan Meski begitu Edo tetap berusaha bertahan hidup Bahkan dia berfikir mungkin dengan melamar kekasihnya yang bernama Linda dirinya bisa mendapatkan secerca harapan yang baru Tapi sayangnya Linda menolaknya mentah-mentah Dia tidak ingin nasib rumah tangganya nanti berakhir sama seperti pernikahan Edo terdahulu Ya Edo memang berstatus Duda Pernikahan pertamanya dengan gadis bernama Melissa terpaksa kandas dalam waktu 5 bulan Hal ini karena keduanya sama-sama belum memiliki kesiapan yang matang untuk membangun rumah tangga Karena bagaimanapun cinta saja tak akan cukup untuk membangun sebuah keluarga Mereka juga perlu uang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari Lagipula karir Linda sedang bagus-bagusnya Dia baru saja melesat menjadi seorang senior editor di salah satu penerbit besar Karena merasa hubungan mereka tidak memiliki masa depan Detik itu juga Linda pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Edo Kejadian tersebut benar-benar membuat Edo galau tingkat dewa Di tengah kegalauannya itu Edo tak sengaja berpapasan dengan mantan adik iparnya yang bernama Vernon Awalnya Edo takut Vernon akan meledek dirinya habis-habisan Mengingat tampilannya sekarang persis seperti seorang gembel yang luntang lantung tak jelas Akan tetapi rupanya dugaan Edo itu salah besar Karena ternyata Vernon malah mengajak dirinya untuk minum kopi di sebuah kafe Di sana Edo curhat tentang keterburukan hidupnya yang sangat-sangat membuatnya frustasi Vernon yang mendengarnya kemudian mengeluarkan sebuah pil yang bernama BR41N Yang mana pil tersebut diklaim bisa mengakses semua kapasitas otak manusia Alias bisa membuat orang mendadak menjadi jenius Awalnya Edo tak mau menerimanya mengingat Vernon adalah seorang bandar narkoba Edo takut itu hanyalah sebuah tipu daya dari Vernon agar dirinya terjerumus ke dalam dunia gelap Namun saat Vernon sengaja meninggalkannya dengan gratis Edo pun akhirnya mau menerimanya Sesaat sebelum masuk ke dalam kamar kosnya Edo dengan cepat menelan pil itu Dan ketika akan melangkah masuk ke dalam kamarnya Istri muda dari pemilik kos tiba-tiba muncul dan menghalanginya masuk Wanita itu pun langsung mengomeli Edo agar segera membayar uang kos yang sudah berbulan-bulan menunggak Di tengah omelan tersebut seketika Edo merasakan pilnya mulai bereaksi Pandangannya mendadak berubah menjadi lebih cerah Dia tiba-tiba teringat dengan buku yang pernah dia baca 12 tahun lalu Selain itu Edo juga spontan mengetahui kendala yang sedang menimpa wanita di depannya itu Dengan cepat Edo pun membeberkan solusinya hingga membuat wanita itu bungkam Dan berbalik menjadi terkagum-kagum dengan pemikirannya Obrolan panjang itu lantas menjadi sebuah diskusi yang begitu menyenangkan Sejak saat itu Edo tak pernah lagi mengenal kata malas dalam hidupnya Bahkan sewaktu kembali mencoba menulis dia sama sekali tak mengalami lagi yang namanya buntu di tengah jalan Yang ada dia terus merangkai kata demi kata dengan sangat lancarnya Bahkan saking lancarnya Edo bisa menamatkan naskahnya hanya dalam waktu semalam Hal itu tentu saja membuat editornya terheran-heran Namun keesokan harinya setelah Edo bangun dari tidurnya dia kembali merasa suram seperti biasanya Hidupnya terasa gelap seperti biasanya Lalu dia sadar rupanya efek dari pil itu telah menghilang Kemudian Edo memutuskan pergi menemui Vernon untuk mendapatkan pil itu lagi Sesampainya di rumah Vernon Edo dibuat terkejut saat mendapati pria itu tengah terluka wajahnya Menyadari kehadiran Edo dengan cepat Vernon mengatakan kalau dia baik-baik saja Setelah mendengar itu tanpa banyak basa-basi Edo mengatakan bahwa dia membutuhkan pilnya lagi Vernon pun tersenyum lalu mengatakan dia akan memberikan pil itu pada Edo Tapi tidak secara cuma-cuma Edo pun setuju dengan hal itu Kemudian Vernon menyuruhnya untuk mengambil laundry-nya dan membelikannya sarapan Dengan senang hati Edo pun segera menuruti permintaan Vernon Mulai sekarang dia sama sekali tak keberatan jika Vernon memperlakukannya seperti budak Apapun akan dia lakukan demi mendapatkan pil itu Sekembalinya ke rumah Vernon Edo seketika terkejut bukan main saat melihat Vernon telah meninggal dunia dengan sangat mengenaskan Edo lalu buru-buru menghubungi polisi Saat menunggu polisi datang Edo tiba-tiba tersadar bahwa si pembunuh ternyata mengincar hal yang sama dengan dirinya Yaitu PLBR41N Tanpa membuang-buang waktu Edo pun segera mencarinya Bersamaan dengan itu polisi pun datang Edo pun segera menyembunyikan sekantong pil di dalam saku celananya Dia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan di kantor polisi dengan sejujur-jujurnya Edo mengatakan bahwa dia sama sekali tak mengetahui siapa dalang dari pembunuhan Vernon Dia hanya sempat mengobrol sebentar sebelum keluar untuk membeli sarapan Dan ketika kembali Vernon sudah tidak bernyawa Setelah selesai memberikan keterangan Edo pun dipersilakan pulang Sepulangnya dari kantor polisi Edo berjalan penuh dengan kewaspadaan yang begitu hebatnya Sesampainya dia dikos tanpa pikir panjang Edo langsung menelan pil tersebut Dia pun kembali menjalani hidup yang cemerlang Berkat pil itu kini Edo jadi memiliki banyak bakat baru Seperti bermain piano, bermain catur, menunggang kuda dan bahkan menguasai berbagai macam bahasa asing sekaligus Dia secara tiba-tiba bisa mengetahui segalanya dan mendadak jadi orang paling jenius di kotanya Membuatnya menjadi pusat perhatian banyak orang Semua rasa mindernya pun runtuh dalam sekejap Suatu waktu ketika sedang liburan bersama teman-teman barunya Edo seketika mendapatkan sebuah pencerahan untuk karirnya Dia tak ingin terus-menerus menjadi seorang penulis Dan ingin merambah ke bidang yang lain Tapi pastinya membutuhkan modal tidak sedikit Sepulang dari liburan Edo segera menemui seorang renternir yang terkenal sangat sadis Nama renternir itu adalah Gunadi Edo berniat akan meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah Awalnya Gunadi menolak memberikan pinjaman tersebut Mengingat itu bukanlah uang yang sedikit Dia juga tak yakin kalau Edo mampu mengembalikannya tepat waktu Tapi setelah mendengar penjelasan Edo Jika dia akan melipat gandakan uang itu selama 4 hari berturut-turut Gunadi pun akhirnya tergiur dan bersedia meminjamkan uangnya Dengan syarat jika Edo nantinya terlambat membayar hutangnya Dia tak akan segan-segan untuk menghabisinya Setelah mendapatkan uang tersebut Edo menggunakannya untuk berinvestasi di pasar saham Berkat kejeniusannya Hanya dalam waktu 1 minggu Edo berhasil mendapatkan lebih dari 2 juta dolar Atau setara dengan 31 miliar rupiah Berita itu kemudian tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri Sehingga membuat Edo mendapatkan berbagai macam tawaran pekerjaan Dan juga pinjaman dari banyak pihak Mengetahui dirinya tidak lagi miskin Edo pun segera mengajak Linda kencan lagi Linda sama sekali tidak menyangka Kalau Edo sekarang telah menjadi orang yang sangat sukses Dengan sangat jujur Linda mengatakan Kalau dia bangga atas pencapaian yang baru saja Edo dapatkan itu Mendengar hal itu Edo segera mengutarakan perasaannya pada gadis itu Dia ingin menjalin kembali hubungan percintaan mereka Yang sempat terputus waktu itu Linda pun menerima kembali perasaan Edo Melihat masa depannya sudah tak sesuram dulu Mereka pun kembali berpacaran Linda merasa sangat bahagia saat mengetahui kesuksesan Edo saat ini Bahkan profilnya terpampang nyata di sebuah sampul majalah bisnis Namun di tengah kebahagiaan mereka Tanpa sengaja Edo melihat orang yang mencurigakan Tengah memperhatikannya dari jauh Dia pun mengajak Linda untuk segera pergi dari tempat tersebut Mereka pun memutuskan pulang ke rumah masing-masing Suatu hari sahabatnya yang bernama Kevin Mempertemukan Edo dengan seorang pengusaha besar bernama Waluyo Dimana Pak Waluyo ini tertarik untuk bekerjasama dengan Edo Untuk mengambil alis sebuah perusahaan besar CBA Corp Edo pun menyambutnya dengan senang hati Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang kiat-kiat Edo Dalam mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari pasar saham Pak Waluyo segera memberikan sebuah laporan Tentang perusahaan CBA Corp kepadanya Dia meminta agar Edo mempelajari laporan tersebut Dan bekerjasama dengannya Tentu saja Edo bersedia melakukannya Karena itu adalah kesempatan emas yang tak datang dua kali Mereka pun sepakat akan bertemu lagi besok pagi di kantor Pak Waluyo Sewaktu Edo pulang ke kosnya Bukannya segera masuk ke dalam Dia justru berkeliling memutari jalanan sebanyak 20 kali putaran Hingga akhirnya dia berhenti di sebuah parkiran Bersama dengan preman yang siap menghajarnya Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap Keesokan harinya Edo sama sekali tidak mengerti Dengan apa yang terjadi semalam Dia sama sekali tidak bisa mengingat 18 jam terakhir di hidupnya Dia hanya bisa merasakan rasa nyeri di sekujur tubuhnya Rupanya itu adalah efek samping Karena Edo beberapa hari ke belakang tidak mengkonsumsi pil lagi Meski dia sadar bahwa tubuhnya sedang sakit Tapi mau tidak mau Edo harus tetap pergi menemui Pak Waluyo Bahkan sejak pagi Kevin sudah menelponnya untuk tidak menyianyiakan kesempatan itu Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali Jadi apapun yang terjadi Edo harus tetap menemui Pak Waluyo Di kantor Pak Waluyo ketika sedang berdiskusi Edo terlihat sangat tidak fokus Dia mulai meracau tidak jelas Apalagi saat melihat berita seorang wanita mati terbunuh di sebuah kamar hotel Pikiran Edo langsung melayang kemana-mana Lalu sekelebat ingatannya muncul hanya untuk mengingatkan bahwa Dialah dalang dari kematian tragis wanita itu Merasa sudah tidak sanggup lagi dengan semuanya Edo pun buru-buru pamit untuk pulang Di kos, di tengah kebingungan yang begitu hebatnya Edo tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah telepon dari mantan istrinya Melisa mengajaknya bertemu karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan Edo menyetujui permintaan itu Tapi sebelum pergi dia mencoba menghubungi satu persatu daftar orang Yang pernah mengkonsumsi pil yang sama dengannya Di luar dugaan, ternyata ada sekitar tiga orang yang sudah meninggal dunia Sementara yang lainnya sedang terbaring sakit tak berdaya Sewaktu Edo berjalan keluar kos, dia menghubungi pelanggan yang terakhir Namun suara dering telepon terdengar dengan jelas di sekitarnya Rupanya dia adalah orang yang mencurigakan waktu itu Melihat itu, Edo langsung lari secepat yang dia bisa Setelah berhasil kabur, Edo segera menemui Melisa di cafe yang telah mereka sepakati sebelumnya Alangkah terkejut dirinya saat melihat wajah Melisa kini tampak begitu tua dan ringkih Rupanya jauh sebelum Edo mengkonsumsi pil BR-41N Melisa sudah lebih dulu mengkonsumsi pil tersebut Dan sekarang dia tengah mengalami efek sampingnya Meski begitu, Melisa bersyukur karena masih bisa hidup Karena sejak memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi pilnya Dia jadi sering jatuh sakit Melisa lalu menyarankan Edo agar mengurangi dosisnya dan pelan-pelan berhenti mengkonsumsi pil tersebut Karena bagaimanapun, itulah satu-satunya cara supaya Edo bisa selamat dari kematian Setelah puas mengatakan itu, Melisa pun langsung pamit pergi Sementara itu, Edo pulang ke kosnya Tapi baru saja mau masuk ke kamar, tiba-tiba Gunadi datang dan menghalanginya Dengan geram, Gunadi pun menghajar Edo hingga membuat tubuhnya tersungkur Membuat pil yang dia kantongi ikut terlempar Melihat pil itu, Gunadi pun penasaran dan menelannya Edo yang melihatnya pun hanya bisa terdiam karena tidak memiliki banyak tenaga yang tersisa Setelah itu, dia segera pergi ke bank untuk menarik uang guna membayar hutangnya pada Gunadi Lalu dengan sisa tenaganya yang ada, dia berjalan tertatih-tatih menuju kantor Linda Sesampainya di sana, badan Edo langsung ambruk tak tertahankan Membuat Linda segera membawanya ke klinik kantornya Edo menceritakan semuanya tentang pil itu kepada Linda Dia juga minta tolong pada Linda untuk mengambil stok pilnya yang dia sembunyikan di apartemennya Linda Linda pun berusaha mengerti dan setelah memastikan Edo aman, dia segera pulang untuk mengambil sekantong pil ajaib itu Sialnya, saat sedang perjalanan kembali ke kantor, Linda diikuti oleh seorang pria yang waktu itu mengejar Edo Dengan sekuat tenaga, Linda pun langsung lari menghindari pria tersebut Namun pria tersebut terus mengejarnya, hingga akhirnya Linda menemukan tempat persembunyian di belakang material bangunan Linda segera menelpon Edo dan menceritakan kejadian yang menimpanya Dia takut setengah mati kalau-kalau nyawanya ikut melayang akibat keterlibatannya dengan kasus tersebut Tak mau itu terjadi, Edo menyuruh Linda untuk menelan salah satu pilnya Dengan harapan pil itu dapat memicu otaknya untuk memikirkan jalan keluar dari situasi terburuknya Karena cuma itu satu-satunya cara agar Linda bisa selamat Dan tanpa pikir panjang, Linda segera melakukan apa yang disarankan oleh Edo Linda pun selamat, begitu pula dengan Edo Meski Linda telah merasakan betapa luar biasanya pil ajaib itu Tapi dia tidak ingin Edo terus bergantung kepada pil itu Karena itu sama saja seperti Edo yang tak percaya pada dirinya sendiri Keesokan harinya, Gunadi muncul untuk mencari Edo Kali ini dia ingin meminta Edo memberikan pil ajaib itu Tapi Edo tentu saja menolaknya Mendengar itu, Gunadi mengancam akan menembak mati Edo di tempat Karena Edo masih sayang dengan nyawanya, dia pun terpaksa memberikan beberapa pil padanya Atas kejadian itu, Edo memutuskan menyewa dua bodyguard untuk melindunginya dari serangan Gunadi Selain itu, dia juga membeli sebuah bangunan berbentuk banker yang memiliki pintu lapis baja dengan kunci khusus Lalu dia memesan sebuah jas yang memiliki kantong tersembunyi untuk menyimpan pil ajaibnya Setelah itu, Edo pergi menemui Pak Waluyo untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari Dia juga memohon agar Pak Waluyo mau memberikan kesempatan kedua kepadanya Melihat Edo tampak bersungguh-sungguh, Pak Waluyo pun luluh dan memberikan kesempatan lagi padanya Dua bulan kemudian, Edo menjadi seorang makelar di perusahaan ternama Ketika sedang menghadiri meeting, Edo tanpa sengaja melihat polisi yang terus-menerus memantaunya Tak ingin berpikiran aneh-aneh, selesai meeting, dia pun segera menghampiri polisi tersebut Rupanya, polisi itu curiga kalau Edo lah pelaku dari pembunuhan seorang wanita di apartemen Tak mau berita itu semakin tersebar luas, Edo lantas menyewa pengacara terbaik untuk membantunya Besoknya, Edo pun pergi ke kantor polisi Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, Edo akhirnya dinyatakan tidak bersalah Dan singkat cerita, tibalah hari di mana pihak CBA Corp menandatangani surat perpindahan perusahaannya kepada Pak Waluyo Sayangnya, pimpinan CBA Corp sedang jatuh sakit dan istrinya lah yang datang sebagai perwakilan Semuanya berjalan lancar tanpa sedikitpun hambatan Dan sewaktu mengantarkan beliau ke parkiran, Edo melihat sesuatu yang sangat mengejutkan Ternyata, pria yang mau menghabisi nyawanya selama ini adalah sopir dari istri mantan pimpinan CBA Corp Dan saat itulah, Edo mengetahui kalau mantan pimpinan CBA Corp juga mengkonsumsi pil ajaib Kenyataan itu membuat kepala Edo terasa pusing Ketika dia hendak menelan pilnya, mendadak pilnya lenyap dari kantong jasnya Rupanya pilnya telah diambil oleh pengacaranya yang ternyata adalah pengacara pribadi keluarga mantan pimpinan CBA Corp Edo yang mengetahui hal itu hanya bisa tersenyum getir Di tengah kegetirannya itu, Gunadi tiba-tiba muncul untuk membobol banker milik Edo Pria itu ingin Edo menyerahkan pilnya lagi Merasa sudah sangat terpojok, Edo pun berniat ingin bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemennya Tapi ketika dia mengingat masih ada satu pil lagi yang tersisa, Edo mengurungkan niat buruknya itu Dia lalu mencari pilnya dengan tergesa-gesa Tak lama, dia akhirnya bisa menemukan pilnya Dan bersamaan dengan itu, Gunadi berhasil masuk Alhasil pil itu terlempar dan menghilang entah kemana Setelah itu selagi anak buahnya mencari pil, Gunadi bersiap-siap akan menghabisi nyawa Edo Di sisi lain, ternyata mantan pimpinan CBA Corp telah meninggal dunia Edo lalu meminta sopirnya untuk menghabisi si pengacara yang telah menipunya Serta menyeret membereskan masalahnya dengan Gunadi Satu tahun kemudian, Edo yang memutuskan kembali menjadi penulis telah sukses menjadi seorang penulis bestseller Dia kemudian akan berencana mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR Suatu siang, Edo mendapatkan sebuah tamu istimewa sudah lama tak berjumpa Dia adalah Pak Waluyo, yang merupakan ketua dari farmasi yang memproduksikan pil BR41N Pak Waluyo mengajak Edo untuk bekerja sama dengannya Dia ingin Edo membeli pasokan pilnya Mengingat hari ini tim laboratorium telah berhenti memproduksinya Jika sampai Edo menolak, dia bisa memastikan kalau masa depannya akan segelap dulu Mendengar ancaman itu, tentu saja Edo menolaknya dengan tegas Bagaimanapun, sekarang dia telah tobat memakai pil tersebut Kini dia telah beralih menjalani gaya hidup sehat Dia tak mau jika masa depannya rosak akibat kecemerlangan sementara yang diberikan oleh pil tersebut Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkap Pak Waluyo atas tuduhan produksi obat terlarang Lalu ketua polisi menghampiri Edo untuk berterima kasih Karena penyergapan tersebut tidak bisa berjalan lancar jika tanpa kerjasama dari Edo Edo pun tersenyum lepas, bangga atas jalan yang dia pilih saat ini Dari kisah Edo kita bisa belajar bahwa kesuksesan yang sebenarnya memerlukan sebuah proses Karena sesuatu yang instan akan hilang secara instan pula Jadi jangan malu jika hidupmu saat ini sedang terpuruk Anggap saja itu bagian dari proses dan tidak ada proses yang membohongi hasil Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih